Di dampingi kuasa hukum Ibu Unda, Jessica usah diperiksa di Krimum, Polda Metro Jaya, dia diperiksa selama 3 jam bersamaan dengan kembalinya pemeriksaan Jessica. Usai keluar dari ruangan pemeriksaan, Ibu Unda Jessica hanya tertunduk tidak mau memberikan keterangan terkait pemeriksaan bersama anaknya. Sejauh ini hampir sepekan Jessica menjalani penahanan setelah ditetapkan tersangka kasus tewasnya Wayan Mirna dengan Rakim Sianida. Pihak kepolisian lakukan penahanan dan penetapan tersangka berdasarkan 4 alat bukti tanpa harus ada pengakuan dari Jessica sendiri.